Inilah ratusan bambu yang dijajakan pedagang di kawasan jalan Translawesi yang tak jauh dari lokasi perayaan ketupatan di Kecamatan Limboto Barat. Bambu yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kuliner nasi jahat ini oleh pedagang dijual di kisaran Rp70.000 untuk 10 ujung bambu yang berdiameter 4 hingga 5 meter. Nasi jahat selalu identik dengan perayaan ketupatan yang digelar warga Jawa Tondano dan Gorontalo seminggu setelah lebaran di Levitri.